Seiring berjalannya waktu, ekspresi Xiao Yuan menjadi semakin buruk karena tikus bambu itu masih linglung. Sepertinya ada yang tidak beres dengan tikus bambumu. Guo Suo berkata sambil mengerutkan kening. Ini, jangan khawatir, kakak senior Guo, Xiao Yuan hanya bisa mengatakan itu. Namun, dia segera teringat bahwa tikus bambu itu masih bisa melacak Tang Long dan Mo Xiao. Keduanya harus mengejar Lin Li. Selama dia menemukannya, dia akan dapat menemukan Lin Li. Dengan pemikiran tersebut, dia dengan cepat mengubah target tikus bambu itu. Tak lama kemudian, kegembiraan muncul di wajahnya karena tikus bambu itu bergerak. Namun ketika tikus bambu tersebut membawa mereka ke tempat asal bau tersebut, ekspresinya kembali berubah karena menemukan dua mayat tergeletak di tanah. Siapa lagi selain Tang Long dan Mo Xiao? Mereka, mereka benar-benar mati, Xiao Yuan berkata dengan tidak percaya. Meskipun Lin Long menunjukkan kekuatan besar saat berhadapan dengannya, Tang Long dan Mo Xiao adalah dua orang. Dalam situasi di mana mereka hanya bisa menggunakan kutukan rune, meskipun pihak lain kuat, mereka berdua masih memiliki peluang besar untuk menang melawan satu orang. Xiao Yuan tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Guo Suo yang mengerutkan kening segera memeriksa kedua mayat itu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ekspresi mengerikan, mereka mati di bawah kutukan api hitam. Kutukan api hitam adalah kutukan yang diketahui Lin Li, Xiao Yuan buru-buru berkata. Kalau begitu, Lin Li punya bakat yang luar biasa. Dia benar-benar mengetahui kutukan api hitam, Guo Suo mau tidak mau berkata. Selama periode waktu ini, Lin Long adalah tokoh berpengaruh di seluruh keluarga Mo. Oleh karena itu, meskipun dia tidak menganggap serius Lin Long, Guo Suo masih mengenalnya dengan baik. Sekarang dia mendengar bahwa Lin Long mengetahui kutukan api hitam, dia tentu saja terkejut. Kakak senior Guo, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuat Lin Li, dia hanyalah seorang murid yang baru saja memasuki keluarga Mo. Dia jelas bukan tandinganmu. Xiao Yuan buru-buru berkata, takut Guo Suo akan menyerah. Guo Suo, yang mengetahui maksud Xiao Yuan, berkata, Xiao Yuan, jangan khawatir. Aku secara alami akan memenuhi janjiku padamu. Jika saatnya tiba, jangan lupakan perjanjian kita sebelumnya. Jangan khawatir, kakak senior. Aku tidak akan berani melupakannya meskipun aku punya sepuluh nyali, Xiao Yuan buru-buru berjanji. Xiao Yuan dan yang lainnya tidak tahu bahwa Lin Long telah tiba tidak jauh dari mereka saat mereka sedang berbicara. Memang benar, orang-orang ini cukup kuat. Akan sulit bagiku untuk menangani mereka dengan gegabuh, pikir Lin Long dalam hati sambil melihat ke arah kelompok Guo Suo. Kakak senior Guo, tunggu sebentar. Aku akan membiarkan tikus bambu merasakannya lagi, kata Xiao Yuan saat itu. Kemudian, dia secara alami membiarkan tikus bambu itu merasakannya lagi. Namun, Lin Long sudah mengubah aromanya, jadi bagaimana tikus bambu bisa merasakannya? Setelah beberapa saat, seseorang di samping Guo Suo menjadi tidak sabar. Xiao Yuan, tikus bambumu kelihatannya tidak bagus. Sebenarnya tidak ada masalah sebelumnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menemukan Lin Li sama sekali, kata Xiao Yuan dengan murung. Baiklah kalau begitu, ayo terus masuk dan mencari Lin Li. Jika kita menemukannya, kita akan segera menanganinya. Bagaimana menurutmu, Xiao Yuan? Guo Suo berkata saat ini. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Xiao Yuan hanya bisa mengangguk setuju. Mereka berenam segera berbalik dan berjalan ke alam rahasia. Awalnya, Lin Long ingin keluar dari grup dan berjalan sendiri. Lagipula, tidak akan mudah baginya untuk menghadapi mereka jika mereka berkumpul bersama. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengikuti mereka sekarang. Setelah berjalan beberapa saat, kelompok di depan mereka bertemu dengan seekor macan tutul dengan tanda di tubuhnya. Macan tutul ini jelas memiliki kekuatan prajurit tingkat empat, yang mengejutkan mereka. Bagaimanapun, mereka berada di level pertama. Beberapa dari mereka dengan cepat mengepung macan tutul itu. Kakak senior Guo, biar aku yang mengurusnya, salah satu dari mereka menawarkan diri. Hati-hati, perintah Guo Suo. Meskipun pengikutnya juga memiliki kekuatan prajurit level empat, dia harus berhati-hati saat menghadapi binatang buas tersebut. Kakak senior Guo, jangan khawatir. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang rune di tubuhnya dan menyerang macan tutul di depannya. Dia jelas menggunakan teknik seni bela dirinya sendiri. Dalam sekejap, pedang ki yang menyerang itu seperti ular spiritual yang menyerang macan tutul. Mengaum. Apa yang tidak mereka duga adalah setelah mengaum pelan, macan tutul itu benar-benar berbalik dan melarikan diri. Meskipun Xiao Yuan berada paling jauh darinya, terlihat jelas bahwa Xiao Yuan adalah yang terlemah. Oleh karena itu, ia langsung menyerang ke arah Xiao Yuan. Setelah tertegun sejenak, Xiao Yuan buru-buru menebas macan tutul itu. Apa yang tidak dia duga adalah macan tutul itu mengabaikan segalanya dan dengan paksa menyerangnya. Pada saat tumbukan, jelas ada tanda aneh muncul di kepala macan tutul. Bang! Setelah suara teredam, macan tutul itu langsung menjatuhkan Xiao Yuan dan bergegas keluar. Pada saat kritis ini, orang di samping Xiao Yuan menebas macan tutul itu dengan pedangnya. Pedang ini secara langsung menyemburkan aliran darah, tetapi masih tidak mampu menghentikan macan tutul tersebut. Mengejar! Mendengar auman Guo Suo, mereka berenang mengikuti di belakang macan tutul itu. Macan tutul itu jelas terluka parah, sehingga kecepatannya menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, Guo Suo, yang berada di depan, berhasil menyusulnya. Namun, saat Guo Suo hendak membunuhnya dengan pedangnya, sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam batu besar di depannya. Kemudian, setelah berkeliling satu kali, mereka tidak menemukan jejak macan tutul sama sekali. Apa yang sedang terjadi, tentu saja mereka sangat terkejut. Seharusnya ada pertemuan yang tidak disengaja di sini. Guo Suo, yang berpengalaman dan sangat tenang, berkata. Ada peluang di sini, mendengar kata-kata Guo Suo, yang lainnya mengungkapkan ekspresi gembira. Meski peluang di lantai satu secara umum kurang bagus, namun peluang ini jelas tersembunyi dengan sangat baik. Mungkin ada beberapa harta karun di dalamnya. Contoh seperti itu sudah pernah terjadi sebelumnya, jadi mereka sangat senang. Setelah melakukan dua putaran lagi, Guo Suo berkata, kalian semua menonton dari samping. Aku akan menghancurkan batu ini untuk melihatnya. Oke, setelah menjawab, yang lain mundur beberapa langkah. Xiao Yuan, yang mengikuti, melakukan hal yang sama. Meskipun dia terluka ringan oleh macan tutul itu, itu bukan masalah besar bagi Xiao Yuan. Setelah yang lain mundur, Guo Suo segera menghantam batu besar di depannya dengan telapak tangannya. Bang! Setelah suara teredam, pecahan batu beterbangan. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa telapak tangan Guo Suo sebenarnya tidak mampu menghancurkan batu tersebut. Apalagi yang membuat mereka semakin kaget adalah bagian dalam pecahan batu itu ternyata sehalus cermin. Jelas sekali bahwa batu besar ini bukanlah batu besar biasa. Lihat, sepertinya itu sebuah rune. Seseorang tiba-tiba menunjuk ke permukaan yang halus. Saat suaranya memudar, lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di tempat itu. Pada saat ini, mereka tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa ini adalah tempat di mana senior Moklan meninggalkan kesempatan. Kami sungguh beruntung. Jika kami tidak bertemu macan tutul itu, kami tidak akan bisa menemukan tempat ini. Seseorang tidak bisa menahan nafas. Sekarang, semuanya masuk satu per satu. Namun, kalian harus berhati-hati. Macan tutul yang terluka mungkin masih ada di dalam, kata Guo Suo. Saat dia berbicara, dia melihat ke salah satu dari lima pengikut dan berkata, Zhao Heng, masuklah dulu. Meskipun Xiao Yuan bukan salah satu dari bangsanya dan paling lemah, dia masih cukup berbakat. Selain itu, dia adalah murid favorit Moki. Dia secara alami memberikan wajah Xiao Yuan dan tidak membiarkannya menjadi orang pertama yang masuk. Ya, jawab Zhao Heng. Setelah berbicara, dia langsung melangkah menuju halo. Detik berikutnya, sosoknya segera menghilang dalam lingkaran cahaya. Yang lain masuk satu demi satu. Xiao Yuan menjadi orang kedua dari terakhir, dan Guo Suo menjadi orang terakhir. Setelah mereka masuk, Lin Long, yang mengikuti di belakang mereka, juga tiba di depan lingkaran cahaya. Ia menemukan bahwa dalam waktu singkat ini, lingkaran cahaya tersebut sebenarnya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Jika itu benar-benar menghilang, dia mungkin tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, Lin Long tidak terlalu peduli dan langsung masuk. Setelah kilatan cahaya putih, Lin Long menemukan dirinya berada di aula kosong. Selain kelompok enam orang Guo Suo, tidak ada orang lain. Melihat kelompok enam Guo Suo tidak menemukannya, Lin Long buru-buru bersembunyi di balik pilar batu. Pada saat ini, salah satu dari enam orang itu kebetulan menoleh. Namun, karena Lin Long bersembunyi, dia tidak menemukan keberadaan Lin Long. Pada saat ini, seseorang mau tak mau berkata, Saudara senior Guo, dinding sekeliling aula ini kosong dan tidak ada jalan keluar lainnya. Jangan bilang padaku bahwa kita akan menunggu sampai disebut peluang di aula ini. Kita lihat saja. Jawab Guo Suo. Saat suaranya memudar, dinding batu di depan mereka tiba-tiba mengeluarkan suara retak. Kemudian, sebuah pintu batu muncul di depan mereka. Beberapa dari mereka buru-buru berjalan menuju pintu batu. Begitu mereka berjalan, mereka menemukan ada tanda yang berkedip-kedip di pintu batu. Ketika Rune menghilang, mereka melihat sederet kata tertulis di atasnya. Ada pertanyaan di pintu. Hanya mereka yang menjawab pertanyaan dengan benar yang bisa membuka pintu batu dan masuk. Seseorang membaca baris kata-katanya. Setelah selesai membaca, deretan kata tersebut langsung menghilang dan digantikan oleh sebuah pertanyaan. Yang mengejutkan mereka adalah pertanyaan itu tidak dapat dilihat dari jauh dari pintu batu. Mereka hanya bisa melihatnya ketika mendekati pintu batu. Kakak senior Guo, apa yang terjadi? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Pertanyaan ini harus terus berubah. Untuk mencegah orang di belakang kita menjawabnya, kita harus menjawabnya sendiri jika ingin memasuki pintu batu. Kata Guo Suo. Aku pergi dulu, kata salah satu dari mereka. Oke, Guo Suo mengangguk. Orang itu segera mendekati pintu batu itu. Setelah beberapa lama, pintu batu itu terbuka dengan keras dan dia segera masuk. Orang lain memanfaatkan fakta bahwa pintu batu itu belum ditutup dan buru-buru bergegas. Dia langsung menggunakan kecepatan tercepatnya. Namun, saat dia bergegas ke depan pintu batu, pintu batu itu langsung memantulkannya keluar. Untungnya, pantulan itu hanya membuatnya terbang dan tidak melukainya. Guo Suo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Jangan main-main. Dunia rahasia yang didirikan oleh senior bukanlah lelucon. Saya hanya ingin mencoba dan melihat apakah saya bisa melakukannya. Kata orang itu dengan canggung. Guo Suo kemudian memandang Zhao Heng dan berkata, Baiklah, Zhao Heng, pergilah dan coba. Zhao Heng segera berjalan menuju pintu batu. 1632 Zhao Heng buru-buru berjalan untuk mencoba. Setelah mencoba beberapa saat, dia memecahkan pertanyaan di pintu batu dan langsung masuk. Ada apa dengan kalian berdua? Melihat kedua pengikutnya, Guo Suo hanya bisa mengerutkan kening. Aku juga, kata orang lain dengan muram. Saat dia berbicara, Guo Suo berjalan ke depan pintu batu. Setelah beberapa saat, dia memecahkan pertanyaan itu dan langsung masuk ke pintu batu. Melihat hanya mereka berdua yang tersisa, salah satu dari mereka mau tidak mau berkata dengan muram, Jika saya tahu, saya akan bekerja lebih keras. Menurut mereka, peluang di dalam pasti sangat bagus. Siapa sangka mereka akan melewatkannya begitu saja? Apakah seseorang juga menemukan pertemuan kebetulan di sini? Untuk sesaat, pemikiran seperti itu terlintas di benak mereka. Lin Li, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Berpikir bahwa mereka pasti akan menerima hadiah dari Xiao Yuan jika mereka menangkap Lin Long, Mereka berdua yang agak murung segera mengungkapkan senyuman gembira. Tentu saja, kamu mungkin tidak tahu seberapa berharganya kepalamu saat ini. Salah satu dari dua pria itu mencibir. Menurut pendapat mereka, satu-satunya cara bagi Lin Long untuk melarikan diri adalah dengan mengaktifkan iskep talismen. Namun, bagaimana mereka bisa memberi Lin Long waktu untuk mengaktifkan iskep talismen? Oke, Penatua Meng segera menganggup dan berkata kepada orang lain, Ahlu, saya akan menghadapinya. Anda menahan diri di samping, jangan sampai dia menuduh kita menindas yang lemah. Mereka dapat dianggap sebagai kakak laki-laki Lin Long dan merasa bahwa mereka lebih kuat dari Lin Long. Tentu saja, mereka tidak menganggap serius Lin Long meskipun Xiao Yuan mengatakan bahwa Lin Long telah memahami kutukan api hitam. Segera, cahaya putih berkedip di antara kedua tangannya. Kemudian, cahaya putih itu berubah menjadi tulang putih. Dengan pengetahuannya saat ini, dia secara alami dapat mengetahui jenis rune apa yang digunakan pihak lain. Nak, setidaknya kamu berpengetahuan luas. Aku menggunakan kutukan tulang putih. Bagaimana? Apa kamu takut? Kata Penatua Meng dengan ekspresi puas. Oh, kalau begitu aku sedikit takut, kata Lin Long, tapi ekspresinya santai dan dia tidak tampak takut sama sekali. Dalam sekejap, rune seperti tulang putih segera melesat ke arah Lin Long. Ketika kutukan api hitam muncul, wajah Tetua Meng dan Ahlu segera menunjukkan ekspresi terkejut karena mereka menyadari bahwa kutukan api hitam Lin Long nampaknya sangat kuat. Ci-Ci-Ci. Karena lengah, Penatua Meng langsung diserang oleh segel kutukan api hitam dan terpaksa mundur. Meskipun segel kutukan tulang putih miliknya telah menghabiskan sebagian besar energi segel kutukan api hitam, masih ada api hitam yang menyala di tubuhnya. Ketika Ahlu menyadari bahwa situasinya buruk, dia buru-buru mengambil tindakan untuk menghadapi Lin Long. Dia tahu bahwa jika dia tidak bergerak, senior Meng pasti akan mati. Lin Li ini sebenarnya memiliki serangga terbang, dan tampaknya itu adalah semut bersayap perak yang cukup kuat. Melihat serangga terbang yang terbang menuju Penatua Meng, Ahlu langsung terkejut. Tidak hanya Ahlu, tapi Penatua Meng, yang sedang berhadapan dengan segel kutukan api hitam, juga terkejut. Melihat serangga terbang melesat ke arahnya, dia hanya bisa meninggalkan segel kutukan api hitam untuk sementara dan menghadapi semut bersayap perak milik Lin Long. Dalam sekejap, kedua rune itu meledak di tubuhnya. Setelah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dia langsung pingsan. Harus diketahui bahwa ini bukanlah ikatan yang sebenarnya, karena pihak lain masih harus membagi perhatiannya untuk mengendalikan semut bersayap perak. Oleh karena itu, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia bukan tandingan pihak lain dalam hal rune dan kutukan. Saudara Mudalin, lepaskan aku. Jika kamu mengampuni aku, aku pasti akan mengikuti jejakmu di masa depan. Dia buru-buru berteriak. Ah! Lin Long menamparkan Penatua Meng lagi. Selanjutnya, setelah menyingkirkan batu luar angkasa pada mereka berdua, Lin Long buru-buru berjalan ke depan pintu batu. Pertanyaan ini sangat sulit bagi Penatua Meng dan Ah Lu, tetapi itu hanyalah hal yang mudah bagi Lin Long. Dalam waktu sesingkat itu, dia mampu menyelesaikannya. Begitu dia masuk, Lin Long menemukan bahwa itu adalah gua yang sangat besar. Di tengah gua ada jurang tak berdasar, dan di tengahnya ada jembatan batu yang mengarah langsung keseberang. Di sisi lain jembatan batu ada pintu batu yang sama persis seperti sebelumnya. Sepertinya ada pertanyaan di pintu batu itu juga. Sekarang, ada seseorang yang menghadap ke pintu batu, sepertinya dia sedang memecahkan sebuah pertanyaan. Selain orang yang menjawab pertanyaan itu, orang lainnya adalah Guo Suo. Lin Long masuk melalui lorong kecil, yang kebetulan terhalang oleh dinding di kedua sisinya. Oleh karena itu, Xiao Yuan dan yang lainnya tidak menyadari bahwa dia juga telah masuk. Kakak senior Guo, saya tidak bisa menyelesaikannya. Dia berkata dengan sedih. Kemudian, dia mulai menjawab pertanyaan itu. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh orang ini. Melihat punggung orang itu menghadapnya, pemikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Mendengar suara seperti itu, orang itu berbalik dan berkata dengan gembira, kalian masuk. Dia tidak bisa tidak terkejut. Lin Li, kenapa kamu? Setelah terkejut, Xiao Yuan segera berkata dengan gembira, Lin Li, aku tidak menyangka kamu akan langsung masuk ke dalam perangkap. Satu-satunya hal yang membuat dia tertekan adalah mengapa dia datang sepagi ini. Kalau tidak, dia bisa langsung berurusan dengan Lin Long. Orang yang gagal menjawab pertanyaan itu adalah Zhao Heng. Kakak senior Guo, kakak muda Xiao, jangan khawatir. Berurusan dengan Lin Li sangatlah mudah. Zhao Heng segera menepuk dadanya dan berkata, Sekilas Lin Long bisa tahu bahwa Zhao Heng telah membentuk segel kutukan pedang langit. 1633 Zhao Heng jelas menindas yang lemah, tetapi bagi Lin Long, itu wajar saja. Di saat yang sama, tangannya membentuk segel. Itu adalah sigil api hitam. Zhao Heng adalah prajurit level 4, jadi sigil pedang surgawi miliknya jelas lebih kuat daripada yang pernah ditemui Lin Long sebelumnya. Lin Long mendorong dengan kedua tangannya, dan lambang yang tampak seperti api hitam keluar. Sigil itu menyentuh tanah dan mengeluarkan suara seperti itu. Kemudian, ekspresi Zhao Heng berubah drastis, karena dia menyadari bahwa sigil pedang surgawi miliknya jauh lebih lemah dibandingkan sigil api hitam milik lawannya. Ah! Mendengar teriakan Zhao Heng, Guo Suo, yang sedang memecahkan sebuah pertanyaan, mau tidak mau mengerutkan kening. Zhao Heng, apa yang terjadi? Salah satu dari mereka berada jauh, dan yang lainnya membelakangi Lin Long dan Zhao Heng, jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Prajurit tingkat 4, bagaimana mungkin, mendengar kata-kata Zhao Heng, Xiao Yuan mau tidak mau berteriak dalam hatinya. Lin Li ini baru saja memasuki keluarga Mo, dan dia masih sangat muda. bagaimana dia bisa memiliki kekuatan prajurit tingkat 4. Mengetahui bahwa jika dia tidak berbalik untuk membantu, Zhao Heng pasti akan mati, Guo Suo, yang terkejut, tentu saja ingin berbalik dan menghadapi Lin Long. Dia takut dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam mistik jika dia keluar, jadi setelah memikirkannya, dia berjalan mendekat. Mengetahui bahwa dia pasti akan mati, Lin Long tidak bisa diganggu lagi. Setelah mengambil batu luar angkasa, dia berjalan menuju pintu batu. Terima kasih, Senior Guo, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Lin Li, apakah kamu seorang pengecut yang tidak berani datang? Xiao Yuan berteriak dari sisi lain. Jangan khawatir, aku akan pergi. Mengatakan itu, Lin Long sudah berjalan ke pintu batu. Lin Long mengabaikannya, dan mulai menjawab pertanyaan dengan serius. Tidak mungkin, kecepatan Lin Li ini jelas lebih cepat daripada kecepatan Senior Guo. Melihat kecepatan Lin Long, Xiao Yuan terkejut. Lin Li ini tampaknya cukup mampu, pikiran itu dengan cepat terlintas di benak mereka. Menurutnya, dia kini adalah pria yang mampu menahan 10 ribu musuh. Awalnya, Lin Long hanya beberapa langkah darinya, tapi sekarang dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan tanpa akhir. Namun jawabannya tidak mendapat tanggapan apapun. Saat dia berteriak, dia menyalurkan kekuatan mentalnya secara ekstrim, kalau-kalau Lin Long tiba-tiba menyerang. Apapun yang terjadi, jangan biarkan Lin Li menyelinap. Dengan pemikiran ini, tangannya segera mengaktifkan segel rune dan menyerang ke depan. Tak mau menyerah, ia mencoba lagi, namun hasilnya tetap sama. Orang harus tahu bahwa dia baru saja berada di jembatan batu. Jika dia berjalan seperti ini, dia pasti akan menyentuh jembatan batu. Jika itu masalahnya, dia harus memusatkan energi mentalnya. Dengan pemikiran ini, dia tidak lagi mengamuk. Sebaliknya, dia memfokuskan energi mentalnya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Ini adalah segel rune yang aku gunakan untuk mengujimu untuk membingungkan pikiranmu. Begitu kamu bisa keluar dari segel rune ini, kamu akan mendapatkan kesempatanku. Jika rune kersel ini diaktifkan oleh Lin Long, maka dia akan berada dalam bahaya. Kemudian, hilang sama sekali. Guo Suo, yang telah mempelajari segel kutukan rune jenis ini, mengetahui bahwa keluarga Mo pernah memiliki segel kutukan yang sangat kuat, namun segel itu telah menghilang secara misterius ratusan tahun yang lalu. Siapa sangka benda itu ditinggalkan oleh senior di wilayah rahasia ini? Guo Suo bukan satu-satunya yang merasa senang. Xiao Yuan dan rekannya, yang dikelilingi oleh segel kutukan malam gelap, juga merasa senang. Namun, yang membuatnya tertekan adalah tidak peduli seberapa keras dia berkonsentrasi, kegelapan tetap menyelimutinya. Dia tidak bisa menemukan jalan keluar sama sekali. Namun, dia masih tidak bisa keluar dari kegelapan meski kakinya sakit. Segera, dia menyerang lebih dari sepuluh kutukan rune berturut-turut. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah dia masih tidak bisa keluar dari kegelapan setelah menghabiskan seluruh energinya. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, kegelapan tak berujung masih ada di sekelilingnya. Dia tidak bisa menahan rasa paniknya. Dia tidak bisa melihat harapan sama sekali. Mendengar suara ini, Xiao Yuan hanya bisa menghela nafas lega. Jika dia bisa menguasainya, maka dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan-lawan dengan level yang sama. Faktanya, dia bahkan memiliki keuntungan melawan orang yang lebih kuat darinya. Saat dia bernyanyi dalam hati, kegelapan di depannya segera menghilang tanpa jejak. Pengikut Guo Suo yang mengikutinya ke sini sebelumnya juga sedang melihatnya. Dia segera bertanya, Saudara senior ki, apakah kamu juga sudah menyerah? Meskipun pihak lain berada di kam yang sama dengannya, Xiao Yuan entah kenapa senang mendengarnya. Lalu, dia menoleh dan melihat Linlong berdiri di seberangnya. Linlong ini juga sudah menyerah, dan sepertinya dia melakukannya jauh lebih awal darinya. Jelas sekali bahwa dia lebih rendah darinya dalam menghadapi kutukan rune yang dapat membingungkan pikiran seseorang. Mendengar hal ini, Xiao Yuan merasa sedikit sombong. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa selain mereka bertiga, Guo Suo masih belum keluar. Kakak senior Guo Suo belum keluar, kata kakak senior ki sambil mengangguk. Seharusnya begitu, kakak senior ki juga mengangguk. Hahaha, aku, Guo Suo, akhirnya mematahkan kutukan malam gelap ini. Kakak senior Guo memang yang terbaik, Xiao Yuan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. 1634 Di bawah tatapan iri dari Xiao Yuan dan kakak senior ki, Guo Suo berjalan ke arah Linlong. Apakah dia akan berurusan dengan Linli secara langsung? Kakak senior Guo memang pria yang menepati janjinya. Xiao Yuan diam-diam senang. Kalian berdua, apa yang sedang terjadi? Apakah ada orang lain selain kakak senior Guo? Xiao Yuan segera memikirkan pertanyaan ini di benaknya. Kakak senior ki, apakah kamu orang pertama yang keluar? Dia bertanya langsung. Jika bukan kakak senior ki, mungkinkah itu Linli? Xiao Yuan tentu saja tercengang saat ini. Dengan pemikiran ini, dia segera berjalan ke arah Linlong. Siapa sangka dia akan dihadang oleh penghalang takasat mata setelah mengambil dua langkah? Tidak peduli bagaimana dia mengubah posisinya, dia tidak bisa. Setelah mengkonfirmasi hal ini, dia tentu saja tercengang. Dia tidak tahu bagaimana Linlong bisa keluar dari kutukan kegelapan. Sementara Xiao Yuan dan kakak senior ki tercengang, Guo Suo juga sama terkejutnya. Karena dia tahu bahwa hanya orang yang keluar yang bisa berjalan ke arah ini, dia tidak perlu menebak seperti Xiao Yuan. Dia secara langsung mengetahui bahwa Linlong juga seseorang yang keluar dari kutukan kegelapan, dan jelas telah keluar lebih awal darinya. Ini tentu saja ada hubungannya dengan kekuatan. Linlong tersenyum tipis. Dia memikirkannya dengan hati-hati, dan merasa itu pasti karena kekuatan mental. Setelah jeda sebentar, Guo Suo melanjutkan, Namun, kekuatan mental yang sedikit lebih kuat tidak berarti kamu kuat. Kamu tidak akan menjadi tandinganku di pertandingan berikutnya. Bagus sekali, seperti yang kuharapkan. Guo Suo tidak bisa menahan senyumnya. Dia kemudian memandang Linlong dan berkata, Linli, besiaplah. Di seberangnya, Linlong juga membentuk segel tangan. Tentu saja, Linlong telah mengaktifkan kutukan Black Fire. Menurutnya, level Guo Suo lebih tinggi dari Linlong, dan dia sangat yakin bisa mengalahkan Linlong. Namun, melihat Guo Suo telah menggunakan kutukan Greenwood, yang jelas lebih lemah dari kutukan api hitam, dia mulai mengkhawatirkan Guo Suo. Sementara mereka berdua khawatir, Guo Suo menatap Linlong dan berkata, Linli, jangan meremehkan kutukan Greenwoodku. Kutukan Greenwoodku berbeda dari yang pernah kamu lihat sebelumnya. Kutukan ini jauh lebih kuat daripada kutukan Greenwoodku, milik Tanglong. Kalau tidak, aku tidak akan berani menggunakan kutukan api hitam untuk melawanmu. Hal yang paling kuat adalah kutukan Greenwood saya adalah musuh alami kutukan Black Fire Anda. Senyuman aneh muncul di wajah Guo Suo. Melihat ini, tangan Linlong juga mendorong ke depan, dan segel api hitam segera keluar. Yang mengejutkan Xiao Yuan dan yang lainnya adalah segel kutukan Greenwood, yang seharusnya lebih lemah dari segel kutukan Black Fire, sebenarnya memiliki kekuatan pencekikan yang kuat. Ia langsung melahap segel kutukan api hitam dan menyerang Linlong. Di tengah keheranan mereka, Linlong mundur beberapa langkah sambil mengerang teredam. Saat ini, dia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia berkata, alasan mengapa segel kutukan Greenwood saya memiliki kemampuan seperti itu adalah karena saya telah menstimulasi esensi dari segel kutukan Greenwood. Berbeda dengan Tanglong, yang hanya mempelajari sedikit pengetahuan dangkal. Tentu saja, ini juga karena kebanyakan orang bergumam tentang segel kutukan Greenwood, berpikir bahwa segel kutukan Greenwood lebih lemah daripada segel kutukan Black Fire. Faktanya, hal ini tidak terjadi. Segel kutukan Greenwood adalah musuh alami dari segel kutukan Black Fire. Pada saat ini, Guo Suo berkata lagi, Linli, terima pukulan lagi dariku. Jelas, dia ingin membunuh Linlong dengan kekuatan serangan yang kuat dari segel kutukan Pedang Langit. Linli, berhentilah melawan dengan keras kepala. Kamu bukan tandinganku setelah terkena segel kutukan Greenwood. Guo Suo berkata dengan bangga. Adapun Linlong, dia mendorong tangannya keluar lagi, dan Rune yang menyerupai api hitam sekali lagi menyerang lawannya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia terkena Greenwood Kersial? Bagaimana dia masih bisa mengaktifkan kutukan Rune yang begitu kuat? Guo Suo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kali ini, segel kutukan api hitam milik Linlong langsung berada di atas angin. Di tengah suara seperti itu, segel kutukan api hitam langsung melahap segel kutukan Pedang Langit. Kemudian, Rune yang menyerupai api hitam segera menyerang Guo Suo, menyebabkan dia mundur tak terkendali. Apa yang terjadi? Bukankah Linli terpengaruh oleh segel kutukan Greenwood? Mengapa segel kutukan Blackfire masih begitu kuat? Xiao Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Setelah berhasil menyerang, Linlong langsung menekan ke depan dan mengaktifkan kembali segel kutukan api hitam dengan kedua tangannya. Ini adalah beberapa kupu-kupu. Melihat Guo Suo melepaskan kupu-kupu tersebut, Linlong tidak berani mengejarnya lagi. Sebaliknya, dia berhenti. Guo Suo benar-benar tidak mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu di saat yang begitu genting. Alasan kenapa dia bisa menahan serangan segel kutukan Greenwood barusan adalah karena teknik tubuhnya. Dalam situasi di mana segel kutukan Greenwood hampir habis oleh segel kutukan api hitam, secara alami teknik tubuhnya yang kuat mudah untuk menahan serangan segel kutukan Greenwood yang tersisa. Linli, sepertinya kamu benar-benar mampu. Namun, lalu bagaimana jika kamu mampu? Kamu masih belum bisa menghadapi segel kutukan kupu-kupu bunga milikku, kata Guo Suo dengan ekspresi bangga. Saya tidak menyangka kakak senior Guo mendapat kutukan serangga terbang seperti itu. Xiao Yuan mau tidak mau merasa iri. Kakak senior Guo sudah mendapat kutukan serangga terbang ini dua bulan yang lalu. Hanya saja dia tidak menonjolkan diri dan tidak memamerkannya, jelas kakak senior Qi. Karena kakak senior Guo memiliki segel kutukan kupu-kupu bunga, Linli pasti akan kalah. Xiao Yuan segera berkata. Pada saat itulah salah satu kupu-kupu bergerak. Tiba-tiba ia menyerang Linlong di depannya. Dia sebenarnya ingin menggunakan kutukan untuk menghadapi serangga terbang. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Melihat tindakan Linlong, Xiao Yuan langsung mencibir. Menurutnya, jika Linlong ingin menghadapi serangga terbang ini, kecuali dia memiliki teknik budidaya atribut api, dia pasti akan kalah. Saat dia mencibir, Linlong mendorong kedua telapak tangannya. Qi Qi Qi. Dalam sekejap mata, langsung berubah menjadi abu. Menurut mereka, serangan Linlong terhadap serangga terbang ini bukan karena kuat, melainkan karena beruntung. Melihat salah satu kupu-kupu dihancurkan oleh segel kutukan api hitam milik Linlong, wajah Guo Suo dipenuhi rasa sakit. Ini adalah serangga terbang yang telah dihabiskan banyak waktu dan tenaga untuk berkembang biak. Kemudian, di bawah komandonya, kupu-kupu yang tersisa segera melesat ke arah Linlong. 1635. Linli, betapapun beruntungnya kamu, kutukan rune kamu hanya dapat mengenai satu kupu-kupu. Mari kita lihat bagaimana Anda menangani begitu banyak kupu-kupu. Pikiran seperti itu terlintas di benak Xiao Yuan saat dia melihat kupu-kupu menyerang Linlong. Bocah itu menggunakan metode ki atribut api. Xiao Yuan langsung berteriak ketakutan saat melihat sesuatu. Benar, ini adalah teknik atribut api. Kakak senior ki setuju. Xiao Yuan dan kakak senior ki memiliki pemikiran yang sama, jadi mereka tetap tenang juga. Anak ini tidak hanya memiliki teknik atribut api, tetapi dia juga memiliki teknik bela diri yang kuat. Wajah Guo Suo berubah jelek saat dia mengetahui alasannya. Segera setelah itu, suara-suara itu terdengar. Semua kupu-kupu terkena kekuatan tinju Linlong, dan semuanya terjatuh ke tanah. Segera, mereka berubah menjadi abu. Pada saat ini, Guo Suo memikirkan sesuatu dan buru-buru berteriak, senior, bukankah teknik bela diri dan teknik kultifasi tidak diperbolehkan saat melawan orang lain? Mengapa orang ini bisa mengaktifkannya? Memang tidak diperbolehkan di luar, tapi pada langkah terakhir, semangat formasi ini mengizinkannya. Suara sebelumnya terdengar dalam kehampaan. Menurutnya, jika Linlong tidak mengaktifkan teknik bela diri dan teknik budidayanya, dia akan menjadi pemenangnya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Guo Suo tentu saja sangat tertekan saat mendengar ini. Begitu suaranya turun, sebuah manual rahasia muncul di kehampaan. Saat manual rahasia ini muncul, ia langsung jatuh ke arah Linlong. Baiklah, kesempatannya ada di sini. Kamu bisa pergi sekarang, kata roh formasi itu lagi. Sepertinya dia telah diteleportasi secara acak ke tempat tertentu, dan seharusnya masih berada di lantai pertama, pikir Linlong. Oleh karena itu, untuk mencegah kecelakaan yang tidak perlu, Linlong menghentikan pemikiran itu sekarang. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerang dengan telapak tangannya ketika arai spirit sedang berbicara. Saat dia sedang berpikir, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan matanya, dan seseorang muncul. Siapa lagi selain Guo Suo yang membuat Linlong tersenyum? Dia menelan pil penyembuhan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dari kelihatannya, dia sudah menekan kutukan api hitam yang menyerang tubuhnya. Apa yang tidak dia duga adalah begitu dia selesai berbicara, sebuah suara terdengar di sampingnya. Kakak senior Guo, siapa yang ingin kamu bunuh? Dia segera menoleh, dan benar saja, orang yang berdiri tidak jauh di depannya adalah Linlong. Saat ini, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Alasan mengapa dia tidak khawatir adalah karena dia masih membawa dua kupu-kupu. Awalnya itu adalah suku cadang, tapi dia tidak menyangka itu akan berguna sekarang. Linli, hanya teknik bela diri dan teknik kultifasimu yang kuat, tapi kamu tidak bisa menggunakannya di luar. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya sekarang, kata Guo Suo dengan bangga. Semut bersayap perak Guo Suo langsung terkejut saat melihat bahwa itu adalah semut bersayap perak. Kamu, kenapa kamu memiliki serangga terbang ini? Prosesnya agak rumit, jadi saya tidak akan memberi tahu Anda tentang hal itu. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Guo Suo berteriak putus asa di dalam hatinya. Xiao Yuan, aku sudah berteriak. Linlong, kamu. Bagaimana Linlong bisa memberi mereka kesempatan untuk bergegas? Dengan lambayan tangannya, semut bersayap perak di depannya segera bergegas mendekat. Pada saat ia kembali, kupu-kupu lainnya baru saja tiba di depan Linlong. Tentu saja, ia juga dibunuh oleh Linlong, yang datang dari belakang. Saat dia menghela nafas, Guo Suo segera berbalik untuk melarikan diri. Tapi Linlong tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sebelum Guo Suo bisa pergi jauh, Linlong menghalangi jalannya. Adik Lin, lepaskan aku. Aku tidak akan melawanmu lagi, kata Guo Suo buru-buru. Kalau begitu, aku akan tunduk padamu. Di masa depan, aku akan pergi ke timur jika kau menyuruhku, dan tidak pernah ke barat, kata Guo Suo buru-buru. Tapi Linlong jelas tidak akan memberinya kesempatan ini. Linli, kamu tidak bisa membunuhku. Aku murid tetua ketiga, dan dia menyayangiku. Guo Suo buru-buru berkata. Kamu benar-benar berani. Guo Suo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kali ini, Linlong mengaktifkan kutukan pedang langit. Saat berikutnya, kutukan itu langsung menyerang tubuh Guo Suo seperti pedang ki. Ada juga Xiao Yuan dan kakak senior ki. Aku ingin tahu apakah mereka ada di dekat sini. Saya akan mencarinya. Jika saya beruntung, saya mungkin akan bertemu mereka. Setelah mengambil speshtone dari tubuh Guo Suo, Linlong segera mulai mencari di sekitarnya. Ketika dia mendengar langkah kaki di belakangnya, kakak senior ki mengira itu adalah Guo Suo dan yang lainnya. Siapa sangka orang yang berjalan ke arahnya sebenarnya adalah Linlong. Kekuatan yang ditunjukkan Linlong barusan membuatnya sadar bahwa dia bukan tandingan Linlong. Oleh karena itu, dia secara alami gugup. Linlong tidak membuang waktu. Tangannya segera membentuk segel. Kecepatan Linli masih sangat cepat. Kakak senior ki berpikir dengan murung. Mengetahui bahwa dia hanya bisa bertarung secara langsung, dia segera membentuk segel. Sesaat kemudian, kutukan menimpanya. Dengan suara keras, kutukannya langsung ditelan oleh kutukan api hitam Linlong. Lalu, kutukan api hitam menyerang tubuhnya. Sekarang, hanya Xiao Yuan yang tersisa, pikir Linlong dalam hati. Teknik atribut api adalah musuh alami kutukan. Begitu Xiao Yuan mengungkapkan masalah ini, keluarga Mo pasti akan mewaspadainya setelah meninggalkan dunia rahasia, seperti pencuri. 1636 Namun, Linlong tidak menemukan Xiao Yuan setelah mencari beberapa saat. Oleh karena itu, dia menyerah untuk mencari dan berjalan maju. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan sebuah gua tersembunyi dan memasukinya. Dia tidak berlatih, tapi dia meluangkan waktu untuk melihat kutukan malam gelap yang baru saja dia dapatkan. Setelah melihatnya sebentar dan mempelajarinya selama 10 menit, senyuman muncul di wajah Linlong karena dia merasa sudah menguasai kutukan malam gelap. Setelah menguasainya, Linlong tidak berhenti dan terus berjalan ke depan. Tanpa disadari, dia telah memasuki level kedua. Dia secara alami bertemu dengan banyak binatang buas dalam prosesnya, tetapi mereka tidak menimbulkan masalah baginya dan dengan mudah ditangani olehnya. Binatang buas di tingkat kedua jelas lebih kuat, tetapi dengan kekuatan Linlong, dia secara alami tidak akan mendapat masalah. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong tiba-tiba mendengar suara pertarungan sengit datang dari sebelah kanannya. Sepertinya seorang pria sedang bertarung dengan binatang buas. Setelah memikirkannya, Linlong berjalan ke arah itu. Tidak lama kemudian, dia melihat dua orang bertarung dengan binatang buas tidak jauh dari situ. Salah satunya adalah Gelin, yang pernah berdebat dengannya sebelumnya. Meskipun dia tidak mengetahui nama orang lain, dia juga pengikut Xiao Yuan. Pada saat ini, mereka berdua telah menangani dua binatang buas itu, dan sepertinya mereka tidak menderita luka apapun. Karena keduanya berada di pihak Xiao Yuan, Linlong tentu saja tidak keberatan berurusan dengan mereka. Jika dia tidak menanganinya sekarang, mungkin Xiao Yuan akan mengumpulkan mereka untuk menanganinya nanti. Oleh karena itu, Linlong langsung melangkah keluar. Mendengar langkah kaki datang dari sisi Linlong, keduanya buru-buru menoleh. Linlong. Setelah melihat Linlong, mereka terkejut. Kebetulan sekali bisa bertemu denganmu di sini. Linlong tersenyum tipis. Kebetulan, itu karena kamu kurang beruntung. Gailin berkata dengan dingin. Dia telah merenungkan kekalahan sebelumnya dari Linlong, dan sekarang setelah dia bertemu Linlong, dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan sebesar itu. Sial, mungkinkah kalian berdua ingin menyerangku? Kata Linlong dengan tenang. Kamu buta karena berani menyinggung Xiao Yuan. Bukankah wajar jika kami menyerangmu? Orang lain juga berkata dengan dingin. Wei Chen, pergilah ke belakangnya. Kita berdua akan menyerang dari depan dan belakang, dan dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Gailin berkata pada Wei Chen. Baiklah, Wei Chen menjawab tanpa ragu-ragu. Saat dia berbicara, sosoknya melintas dan muncul di belakang Linlong. Linli, kamu tidak bisa menyalahkan kami atas kematianmu. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Wei Chen terkekeh. Apakah kalian semua begitu sombong? Linlong tidak bisa menahan tawa. Arogan, kamu hanya sedikit lebih kuat dariku. Apakah kamu pikir kamu bisa menangani kita berdua bersama-sama? Kata Gailin dengan bangga. Saat dia berbicara, tangannya telah membentuk segel tangan. Begitu segel tangan terbentuk, bau mayat yang membusuk langsung menyebar dari tangannya. Di seberangnya, tangan Wei Chen juga membentuk segel tangan. Wei Chen telah mengaktifkan segel pedang cahaya. Wei Chen, Aku akan menghitung sampai tiga, dan kita akan menyerang bersama. Gailin memandang Wei Chen dan berkata, Baiklah, jawab Wei Chen lagi. Saat ini, ekspresi terkejut muncul di wajah Gailin. Ini karena dia menyadari bahwa Linlong sepertinya tidak mengaktifkan sigel teratai hijau yang dia gunakan untuk melawannya sebelumnya. Jika kamu tidak menggunakan segel teratai hijau untuk berurusan denganku, bukankah itu berarti mencari kematian? Gailin diam-diam senang. Segera, dia menyadari alasannya. Itu sepenuhnya karena dia dan Wei Chen menyerang Linli dari kedua sisi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana anjing laut teratai hijau bisa menangani dua orang sekaligus? Inilah keuntungan memiliki dua orang. Dengan pemikiran ini, Gailin menjadi lebih yakin. Dia segera mulai menghitung. Satu. Dua. Namun, sebelum dia bisa mengucapkan tiga kata, ekspresinya berubah drastis. Ini karena dia menyadari bahwa dia sepertinya berada dalam kegelapan tanpa batas. Linlong, Wei Chen, dan bahkan pepohonan dan bebatuan di depannya semuanya telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Linli telah mengaktifkan semacam runesial yang membingungkan pikiran seseorang? Dengan pemikiran ini, ekspresi Gailin menjadi lebih buruk. Dia pernah menderita Foxy Gil sekali. Sekarang, setiap kali dia memikirkan runesial yang membingungkan pikiran seseorang, dia akan merasa ketakutan. Tenang, tenang. Memikirkan metode yang diajarkan tuannya untuk menghadapi runesial yang membingungkan pikiran seseorang, dia mulai menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Pada awalnya, dia bisa tenang, tetapi seiring berjalannya waktu, dia tidak bisa lagi melakukannya. Ini karena sekelilingnya masih gelap gulita. Bukan saja dia tidak dapat melihat apapun, dia bahkan tidak dapat mendengar suara apapun. Memikirkan bagaimana Momingsu berdiri di tempat yang sama ketika dia bertarung melawannya, Gilin memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Itu untuk membiarkan runesial miliknya menyerang di depannya. Alasan mengapa dia mengetahui hal ini secara alami karena seseorang telah memberitahunya tentang hal itu setelah duel. Setelah membuat keputusan ini, Gilin meraung keras. Runesial yang telah dia bentuk di tangannya segera menyerang di depannya. Namun, setelah runesial menyerang, tidak ada respon. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Ini juga berarti pihak lain tidak ada di depannya. Karena dia tidak ada di sana, saya akan mengubah arah. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa memukulnya. Dengan pemikiran ini, dia membentuk runesial lain dan menyerang ke arah lain. Namun, masih belum ada tanggapan. Tak mau menyerah, ia terus menyerang beberapa arah lagi. Namun, tidak ada satupun serangannya yang efektif, dan semuanya mendarat di udara. Sial, di mana anak ini bersembunyi. Gilin mengumpat dalam hati. Dia bukan satu-satunya yang mengalami depresi. Wei Chen, yang berada di seberangnya, juga mengalami depresi. Wei Chen juga mencoba menyerang Lin Long, tapi dia tidak bisa memukulnya sama sekali. Satu-satunya akibat adalah energi di tubuhnya terus melemah, sama seperti Gilin. Alasan mengapa mereka berdua berada dalam situasi seperti itu secara alami karena Lin Long telah mengaktifkan kutukan malam ini. Baru saja mempelajari kutukan malam ini, Lin Long tentu saja ingin mengujinya. Dia puas dengan kesulitan yang diciptakan kutukan malam untuk Gilin dan Wei Chen. Satu-satunya kekurangannya adalah dalam lingkungan seperti itu, dia tidak bisa menyerang orang-orang yang terperangkap di dalamnya. Tentu saja, jika dia terus menggunakan kutukan malam ini, Gilin dan Wei Chen pasti akan mati kelelahan. Namun, dia tidak punya banyak waktu sekarang. Jadi, setelah memahami efek kutukan malam ini, Lin Long langsung menghapusnya. Setelah dilepas, Gilin dan Wei Chen bisa langsung melihat sekelilingnya. Hal ini membuat batu karang di hati mereka langsung lenyap. Setelah mata Gilin beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dia melihat Lin Long di sebelah kanannya. Dia langsung berteriak, Nak, kutukan rune mu cukup kuat. Namun, itu hanya pada level ini. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, ekspresinya berubah drastis. Dia menemukan bahwa Lin Long telah mengaktifkan kutukan rune dan menyerang Wei Chen. Di sisi lain, Wei Chen, yang matanya baru saja beradaptasi dengan lingkungan sekitar, melihat kutukan rune terbang ke arahnya. Terkejut, dia buru-buru mengaktifkan kutukan pedang cahayanya sebagai tanggapan. Meski sibuk, dia masih berhasil mengaktifkan kutukan pedang cahaya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, dia merasa itu sudah cukup untuk memastikan bahwa dia tidak akan mati di bawah kutukan rune lawan. Namun, dia tidak menyangka kutukan rune lawannya begitu kuat. Itu sangat kuat sehingga kutukan pedang cahayanya tidak bisa menghalanginya sama sekali. Ci-ci-ci. Di tengah suara seperti itu, kutukan pedang cahaya miliknya langsung dilahap oleh lawan. Kemudian, kutukan rune lawan menyerang tubuhnya. Sesaat kemudian, api hitam menyala di tubuhnya. Ini adalah kutukan api hitam. Melihat kutukan api hitam, dia langsung berteriak kaget. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Ge-lin yang berada di seberangnya juga terkejut. Kapan Lin-li mempelajari kutukan api hitam yang lebih kuat? Ge-lin sangat terkejut di hatinya. Dia tahu jika dia tidak membantu Wei Chen, dia pasti tidak akan mampu menghadapi Lin-long. Jadi, dia segera membentuk segel tangan dan menyerang Lin-long. Saat ini, Lin-long sudah berbalik. Dia dengan cepat membentuk segel tangan lainnya dan menghadapi kutukan mayat yang membusuk milik Ge-lin. Lin-li ini sebenarnya tidak menggunakan kutukan teratai hijau. Yang mengejutkan Ge-lin adalah Lin-long masih menggunakan kutukan api hitam. Meskipun kutukan api hitam lebih kuat daripada kutukan api putih dan kutukan pedang cahaya, Ge-lin merasa bahwa kutukan mayat membusuk yang unik masih memiliki beberapa kelebihan. Oleh karena itu, dia secara alami terkejut melihat Lin-long tidak menggunakan kutukan teratai hijau, yang secara khusus digunakan untuk melawan kutukan mayat yang membusuk. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dari sudut pandangnya, itu sudah cukup selama dia bisa menghadapi Lin-long dan membunuhnya. Namun, ekspresinya berubah tidak sedap dipandang sekali lagi, karena dia menemukan bahwa segel api hitam yang dilepaskan Lin-long mengandung energi yang kuat. Energi ini seharusnya bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh prajurit level 3. Oleh karena itu, Lin-li ini adalah prajurit tingkat 4. Pada saat ini, Ge-lin akhirnya melihat kekuatan Lin-long. Sebelumnya, karena dia beradaptasi dengan cahaya, dia tidak melihat kekuatan Lin-long pada awalnya. Baru sekarang, ketika kutukan mayat membusuk Lin-long mendekat, dia menyadari bahwa kekuatan Lin-long jauh lebih kuat daripada miliknya. Bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan prajurit tingkat 4? Saat dia merasa tertekan, kutukan mayat yang membusuk milik Lin-long menelan kutukan mayat yang membusuk dan memaksanya mundur. Kemudian, api hitam mulai membakar tubuhnya. Ge-lin tidak peduli lagi dengan api hitam itu sekarang. Sebaliknya, dia membentuk segel tangan lain dan menyerang Lin-long. Ini karena Wei Chen, yang berada di belakang Lin-long, juga menyerangnya. Ge-lin dan Wei Chen sama-sama tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghadapi Lin-long. Begitu mereka melewatkannya, mereka tidak akan mampu membalikkan keadaan. Keduanya terlalu naif. Bagaimana Lin-long bisa memberi mereka kesempatan seperti itu? Begitu kutukan-kutukan mayat membusuk keduanya menyerang, sosok Lin-long melintas ke samping, menyebabkan serangan menjepit mereka menjadi serangan frontal. Pada saat yang sama, dia, yang telah membentuk kutukan api hitam, mendorongnya keluar. Karena perubahan arah dan kontrol akurat Lin-long, kutukan api hitam Lin-long memblokir serangan keduanya. 1637 Ge-lin dan Wei Chen mau tidak mau mundur beberapa langkah. Karena luka mereka sebelumnya, tubuh mereka diserang oleh kutukan api hitam. Bagaimana mereka bisa menahan serangan Lin-long? Saat mereka berdua mundur, Lin-long menyerang Wei Chen seperti belatung yang menempel di tulang. Sebelum Wei Chen bisa menstabilkan dirinya, segel kutukan api hitam Lin-long menyerangnya lagi. Ah! Pada saat berikutnya, Wei Chen, yang terkena segel kutukan api hitam, mengeluarkan jeritan yang membekukan darah. Kali ini, dia langsung duduk di tanah. Tanpa ragu-ragu, Lin-long mengaktifkan kutukan api hitam sekali lagi. Jeritan lain terdengar, dan Wei Chen menghembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, Ge-lin yang ketakutan sudah mulai melantunkan jimat pelarian. Namun, bagaimana Lin-long bisa membiarkannya pergi? Ketika jimat itu akan mulai berlaku, Lin-long sudah muncul di depan Ge-lin dan mengirim jimat itu terbang dengan tamparan. Anda, Ge-lin, yang gagal melarikan diri, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Bagaimana denganmu? Anda seharusnya mengharapkan hasil seperti itu ketika Anda mencoba berurusan dengan saya, kata Lin-long dengan suara yang dalam. Adik Lin, aku salah. Beri aku kesempatan dan biarkan aku pergi. Ge-lin tiba-tiba berlutut dan memohon, mengetahui bahwa dia bukan tandingan Lin-long. Lin-long tidak bisa diganggu olehnya dan mengirim rune lagi. Ah! Ge-lin meninggal di tengah jeritan darah yang mengental. Setelah menyingkirkan speseton, Lin-long terus berjalan ke depan. Pada saat ini, di suatu tempat di hutan lebat, seseorang sedang melihat ke kiri dan ke kanan sambil berjongkok ke depan. Jika Lin-long ada di sini, dia akan menyadari bahwa orang ini adalah Xiao Yuan, yang dia cari. Orang itu, Lin Li, terlalu kuat. Dia memiliki teknik atribut api yang berspesialisasi dalam menangani rune dan kutukan. Aku harus mencari seseorang yang lebih kuat untuk menghadapinya, pikir Xiao Yuan dalam hati sambil berjalan. Setelah berjalan beberapa saat, Xiao Yuan melepaskan tikus bambunya. Dia tidak akan mengejar Lin-long, tapi untuk memastikan lokasi Lin-long dan menjauh darinya sejauh mungkin. Inilah cara dia berhasil menghindari pencarian Lin-long. Kalau tidak, dia akan ditangkap oleh Lin-long seperti dua lainnya. Setelah memastikan bahwa Lin-long berada jauh darinya, Xiao Yuan menghela nafas lega. Dia menyingkirkan tikus bambu itu dan terus bergerak maju. Sepanjang perjalanan, selain menghindari Lin-long, dia juga menghindari direbis yang lebih kuat. Lagipula, dia sendirian akan merepotkan jika dia bertemu banyak direbis yang kuat. Tiba-tiba, matanya berbinar karena mendengar seseorang berbicara tidak jauh dari situ. Dia akrab dengan orang yang berbicara, dan dia juga sangat kuat. Jika dia bisa membujuk kakak senior He untuk bertindak, ditambah dengan orang-orang di sekitarnya, dia seharusnya bisa menghadapi Lin-li. Pikiran ini terlintas di benaknya. Nama lengkap kakak senior He yang dia sebutkan adalah Heying. Dia adalah salah satu dari tiga pakar terbaik di antara para murid. Dengan pemikiran itu, dia segera menuju ke arah suara. Segera, dia melihat Heying beristirahat bersama empat orang lainnya di bawah pohon besar. Dia buru-buru mengungkapkan dirinya dan berjalan mendekat. Xiao Yuan, saat melihat Xiao Yuan, Heying dan yang lainnya berteriak. Salam, kakak senior He dan kakak senior, kata Xiao Yuan dengan hormat. Biasanya, dia tidak akan begitu hormat, tapi sekarang dia ingin meminta sesuatu, tentu saja dia harus lebih marah. N, Heying dan yang lainnya mengangguk. Sikap Xiao Yuan sangat menyenangkan mereka. Lagi pula, Xiao Yuan juga seseorang yang terkenal. Selain itu, Xiao Yuan yang berbakat bahkan mungkin melampaui mereka di masa depan. Adik Xiao, ada apa? Apakah kamu sendirian? Heying mau tidak mau bertanya ketika dia melihat penampilan Xiao Yuan yang lelah. Meskipun nama Heying terdengar sangat heroik, dia sebenarnya adalah seorang wanita gempal. Jika bukan karena pakaian wanitanya, mereka yang pertama kali melihatnya mungkin mengira dia adalah laki-laki. Xiao Yuan, yang sudah memiliki rencana di benaknya, segera berkata, Kakak senior He, saya awalnya bersama kakak senior Guo Suo dan beberapa kakak muda dan kakak senior lainnya. Kamu sudah bersama Guo Suo, kenapa kamu sendirian? Mungkinkah kamu bertemu dengan beberapa direbis yang kuat? Tapi ini hanya level kedua, seharusnya tidak ada direbis yang kuat, kan? Heying dan yang lainnya merasa bingung. Tidak, itu karena kita bertemu Lin Li. Xiao Yuan berkata sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Ekspresi kebencian yang sangat besar muncul di wajahnya. Lalu bagaimana dengan Lin Li? Heying mau tidak mau bertanya. Lin Long menjadi sangat terkenal akhir-akhir ini, Heying tentu saja tahu siapa dia. Saya awalnya memiliki beberapa konflik dengan Lin Li, tetapi karena kami berada di pesawat rahasia, saya tidak bertengkar dengannya, dan bahkan mengundangnya untuk bergabung dengan tim kami. Siapa sangka dia akan begitu ambisius? Setelah bergabung dengan tim kami, dia benar-benar melancarkan serangan diam-diam ke arah kami. Kami tidak menyangka dia menjadi orang seperti itu, jadi kami langsung dipisahkan olehnya. Empat kakak senior dan kakak muda kami bahkan kehilangan nyawa di tangannya. Xiao Yuan berkata dengan kebencian yang tiada taraf. Dia tahu bahwa Heying tidak seperti Guo Suo yang bisa disuap dengan uang, jadi dia memikirkan rencana seperti itu. Tidak masuk akal. Lin Li itu benar-benar harus dipecah-pecah. Beberapa orang di samping Heying semuanya mengutuk. Lin Li itu sendirian, bahkan jika dia melancarkan serangan diam-diam, tidak akan mudah menghadapi kalian, kan? Heying berkata dengan ragu. Dia menggunakan berbagai metode untuk menerobos, dan kami tidak menyadarinya. Itu sebabnya dia membunuh begitu banyak orang. Terlebih lagi, dia bukan hanya seorang seniman bela diri level 3, tetapi seorang seniman bela diri level 4. Dia bahkan memiliki seni bela diri atribut api. Tanda seru petik 2, kata Xiao Yuan. Apa? Dia adalah prajurit level 4, dan memiliki teknik atribut api. Heying dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka semua tahu bahwa Lin Long baru saja bergabung dengan keluarga Mo, dan juga masih sangat muda, jadi ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yuan, mereka tentu saja sangat terkejut. Tidak sesederhana itu, aku curiga dia adalah mata-mata yang dikirim oleh suatu faksi ke keluarga Mo kita. Xiao Yuan berkata secara spontan. Dia tahu bahwa semakin dia mengatakan ini, semakin besar kemungkinan Heying dan yang lainnya akan menyerang. Mengintai, mengapa kamu mengatakan itu? Heying mau tidak mau bertanya. Kakak senior Hei, pikirkanlah, mengapa anak itu tidak menunjukkan kekuatannya sebelumnya? Kenapa dia selalu menyebut dirinya prajurit level 3 di depan kita? Mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia memiliki teknik atribut api? Ini hanya karena dia ingin. Jika bukan karena aku, dia mungkin tidak akan berpikir untuk mengungkapkan kekuatannya. Xiao Yuan berkata dengan tenang. Sejujurnya, setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, bahkan dia sendiri merasa bahwa Lin Long benar-benar mata-mata yang dikirim oleh suatu faksi. Menurut kata-kata junior Brotersiao, kemungkinan seperti itu memang ada. Benar, jika dia bukan mata-mata, mengapa dia menyembunyikan begitu banyak hal? Beberapa orang di samping Heying mulai berdiskusi dengan cara ini. Segera setelah itu, seseorang berkata kepada Heying, kakak senior Hei, karena memang demikian, kita harus segera menangkap Lin Li untuk mencegah dia menyakiti lebih banyak lagi rekan-rekan murid kita. Jika kita benar-benar menangkapnya, itu akan menjadi sebuah pahala yang besar. Bagi kami dan kepala keluarga pasti akan memberi kami hadirah. Aku pikir juga begitu. Kata-kata ini segera mendapat persetujuan dari tiga lainnya. Setelah mendengar kata-kata mereka, Heying segera berkata, karena memang begitu, mari kita temukan dulu Lin Li itu. Heying awalnya membenci kejahatan, dan tentu saja tidak akan membiarkannya pergi setelah mendengar bahwa Lin Long mungkin orang seperti itu. Bagus sekali, dengan tindakan kakak senior Heying, anak itu Lin Li tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Xiao Yuan segera bersuka cita. Saudara muda Xiao, di mana Guo Suo dan yang lainnya? Heying lalu bertanya. Saya tidak tahu. Ketika kami dipisahkan oleh Lin Li, ada beberapa binatang buas yang cukup kuat di dekatnya, jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Kata Xiao Yuan. Sepertinya tidak terlalu buruk. Heying mengangguk, sebelum berkata, apakah kamu ingat arahan umum Lin Li? Dia mungkin menuju ke arah itu. Xiao Yuan menunjuk ke kiri di belakangnya. Kalau begitu ayo kita cari ke arah itu. Heying segera berkata. Pada saat ini, Xiao Yuan berbicara lagi, kakak senior Heying, tidak perlu bersusah payah. Aku membawa seekor tikus bambu, dan ia sudah mengingat aura Lin Li. Dengan itu, ia tidak akan sulit menemukan Lin Li. Kalau begitu gunakan tikus bambumu. Seseorang di samping Heying segera berkata. Xiao Yuan segera melepaskan tikus bambu itu. Dengan sangat cepat, tikus bambu itu memastikan lokasi Lin Long. Itu tidak ke arah yang ditunjukkan Xiao Yuan, tapi tidak terlalu jauh. Untuk mencegah murid lain terluka, ayo segera berangkat. Kata Heying. Saat dia berbicara, Heying memimpin dan dengan cepat memimpin yang lain ke arah itu. Lin Li, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan kali ini. Situasi ini membuat Xiao Yuan, yang mengikuti di belakang Heying, tersenyum muncul di wajahnya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan kakak senior Guo Suo. Alangkah baiknya jika dia bisa bertemu dengan kakak senior Guo Suo. Sayang sekali dia tidak membiarkan tikus bambu itu mengingat aura kakak senior Guo Suo. Dengan penyesalan di hatinya, dia segera mengikuti di belakang Heying dan yang lainnya. Setelah berlari beberapa saat, Xiao Yuan mengeluarkan tikus bambu itu lagi. Kali ini, posisi Lin Long jelas bergerak maju, sehingga mereka segera mengubah arah. Begitu saja, di bawah bimbingan tikus bambu, mereka semakin dekat dengan Lin Long. Untuk menghindari peringatan musuh, mereka berhenti pada jarak tertentu dari Lin Long. Kalian berdua ke kiri, dan kalian berdua ke kanan. Kakak muda Xiao dan aku akan berjalan lurus ke depan dan mencoba meningkatkan jarak di antara kita. Setelah kita mengepung Lin Li, kita akan mundur. Perintah Heying. Empat orang yang mengikutinya segera mengepung Lin Long sesuai instruksinya. Sebenarnya ada orang-orang yang mengelilinginya. Mungkinkah Xiao Yuan menemukan penolong lain? Lin Long, yang memiliki perasaan ilahi yang kuat, segera bereaksi. Karena tidak ada binatang buas atau peluang di sekitarnya, dia secara alami dapat melihat ini. Xiao Yuan sudah tahu tentang kekuatan kasar Lin Long, tapi dia masih berani mengelilingiku. Dia pasti menemukan penolong yang lebih kuat dari Guo Suo. Jika Lin Long melawan mereka secara langsung, itu mungkin akan merepotkan. Jadi, lebih baik mengakali mereka. Lin Long menghitung dalam hatinya. Segera, dia berlari ke arah di mana tidak ada orang yang mengelilinginya. 1638 Tentu saja, tikus bambu Xiao Yuan hanya bisa menemukan Lin Long dengan sengaja. Kalau tidak, bagaimana Xiao Yuan bisa menemukannya? Lin Long melakukan ini untuk menghadapi Xiao Yuan. Karena sulit menemukan Xiao Yuan, dia sebaiknya membiarkannya menemukannya sendiri. Sambil berlari ke arah itu, Lin Long juga mengonsumsi ramuan dari sebelumnya. Dengan cara ini, tikus bambu Xiao Yuan secara alami tidak akan bisa merasakan aromanya. Ketika Lin Long berlari, Heying, Xiao Yuan, dan yang lainnya juga menerkam menuju tempat Lin Long berada. Dengan sangat cepat, ekspresi mereka menjadi tidak sedap dipandang karena mereka tidak dapat menemukan Lin Long sama sekali setelah mencari di seluruh tempat. Apakah Lin Li melarikan diri? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Aku akan membiarkan tikus bambuku melihatnya. Sambil mengerutkan kening, Xiao Yuan buru-buru mengeluarkan tikus bambunya. Tak lama kemudian, wajahnya tampak semakin mengerikan karena tikus bambunya kembali kebingungan. Jelas tidak dapat menemukan lokasi pihak lain. Melihat ekspresi Xiao Yuan, salah satu dari mereka buru-buru bertanya, ada apa? Bukankah tikus bambu itu menemukannya? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tikus bambu tidak bisa mencium baunya, Xiao Yuan hanya bisa berkata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka semua memusatkan pandangan mereka pada Heying. Berpencar dan cari Lin Li, tapi jangan menyimpang terlalu jauh, Heying segera berkata. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka segera mulai mencari Lin Long. Mereka tidak tahu bahwa Lin Long tidak jauh dari mereka sekarang. Dia tidak hanya melihat wajah mereka dengan jelas, tapi dia juga mendengar percakapan mereka. Lin Long berpikir dalam hati, keempat orang ini pasti mengikuti petunjuk wanita itu. Samar-samar dia merasa bahwa wanita ini tidak mudah untuk dihadapi. Namun, dia secara alami tidak akan mundur saat ini. Segera, dia bergerak menuju orang terdekatnya. Segera, dia tiba di samping orang itu. Pada saat ini, orang tersebut jelas berada agak jauh dari yang lain. Melihat waktunya telah tiba, Lin Long langsung muncul di hadapannya. Lin Li, menemukanmu. Melihat Lin Long muncul, pihak lain langsung bersuka cita. Sebelum dia bisa memikirkan apa yang harus dilakukan, mantra Rune Lin Long sudah menyerangnya. Lin Long langsung menggunakan mantra api hitam. Melihat Lin Long menggunakan segel kutukan, orang itu dengan cepat mengaktifkan segel kutukan. Lin Long bisa melihat dengan jelas bahwa dia hanya menggunakan segel kutukan pedang langit. Ranah lawannya tidak lemah. Dia hampir mencapai puncak level 4. Namun, segel kutukan pedang surgawi miliknya jauh lebih lemah daripada milik Lin Long. Oleh karena itu, ketika segel kutukan menyerang, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Api hitam kembali membakar tubuhnya. Betapa kuatnya, orang itu tidak bisa menahan tangis kaget setelah disakiti oleh Lin Long dalam satu gerakan. Dia berpikir bahwa dengan wilayahnya, dia akan bisa bertukar pukulan dengan Lin Long tidak peduli apapun yang terjadi. Dia tidak menyangka bahwa bukan hanya Rune dan kutukan Lin Long yang lebih kuat dari miliknya, namun ranah Lin Long juga tidak lebih lemah dari miliknya. Lin Long tidak membuang waktu. Dia segera mendekati pihak lain. Jika dia tidak menyingkirkan orang ini sebelum yang lain datang, itu akan merepotkan. Ekspresi pria itu berubah drastis saat melihat Lin Long mengejarnya. Dia tidak peduli dengan api hitam di tubuhnya dan buru-buru mengaktifkan kutukan pedang surgawinya. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan kutukan api hitam Lin Long? Oleh karena itu, setelah kutukan menimpannya, kutukan api hitam menyerang tubuhnya. Ah! Kali ini, setelah mengeluarkan jeritan darah yang mengental, dia langsung pingsan. Setelah mengaktifkan kutukan Rune lain dan membunuh orang ini, Lin Long segera meninggalkan tempat itu. Begitu dia pergi, pihak lain datang satu demi satu. Si Eping sudah mati. Melihat mayat orang yang tergeletak di tanah, mereka semua tampak ngeri. Heying tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia membungku untuk memeriksa mayat Si Eping. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ekspresi jelek, pihak lain sangat kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tiga orang di sampingnya bertanya. Terus kejar dia. Namun, semuanya, berhati-hatilah. Jangan beri dia kesempatan lagi. Kata Heying sambil mengerutkan kening. Kemudian, dia melihat ke arah Xiao Yuan dan berkata, Saudara muda Xiao, keluarkan tikus bambu itu dan coba lagi. Xiao Yuan segera mengeluarkan tikus bambu itu lagi. Namun, tikus bambu itu masih linglung, dan tidak dapat menemukan arah Lin Long sama sekali. Setelah berpikir sejenak, Heying menunjuk kedua di antara mereka dan berkata, Bagaimana kalau begini? Kalian berdua akan membentuk tim dan mencari ke kiri. Kakak muda Xiao dan Heizi akan membentuk tim dan mencari ke kanan. Saya akan membentuk tim dan mencari ke depan. Ya, itu ide bagus. Pengaturan Heying disetujui oleh yang lain. Dari sudut pandang mereka, terlalu berbahaya jika satu orang mencari sendirian. Jika ada dua orang, seharusnya tidak menjadi masalah. Kemudian, beberapa dari mereka berpencar menjadi tiga arah dan mulai mencari. Tim Xiao Yuan dan Heizi adalah yang terlemah. Karena mereka kebetulan mencari ke arahku, aku akan menanganinya terlebih dahulu. Lin Long, yang diam-diam mengamati, berpikir sendiri. Segera, dia mengikuti di belakang Xiao Yuan dan Heizi. Ketika mereka berdua sudah cukup jauh, Lin Long, yang mengikuti di belakang mereka, menemukan kesempatan untuk menyelinap menyerang Heizi di depan. Dia menggunakan segel Black Fire untuk serangan diam-diam ini. Oh tidak, Heizi, yang bereaksi, buru-buru membentuk segel tangan dan menyerang. Namun, karena serangannya yang tergesa-gesa, segelnya tidak mampu menahan segel Black Fire milik Lin Long. Ah! Saat dia berteriak, tubuhnya langsung diserang oleh segel api hitam. Dalam sekejap, api hitam membakar tubuhnya. Melihat serangan diam-diam Lin Long telah berhasil, Xiao Yuan, yang sudah menghindar ke samping, mau tidak mau berkata dengan marah, Lin Long, bocah nakal, kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Bukannya tidak tahu malu seperti kamu yang membawa begitu banyak orang untuk berurusan denganku. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Xiao Yuan mengertakan gigi dan berkata, nak, bagaimanapun juga, kamu mati hari ini. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Lin Long membuatnya tidak berani melangkah maju untuk menghadapi Lin Long. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah. Hezi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, adik Xiao, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak datang untuk menyelamatkanku? Kamu salah. Mengapa orang egois seperti Xiao Yuan mengorbankan keselamatannya sendiri untuk menyelamatkanku? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya dan mendorongnya ke arah Hezi. Sudah terluka, Hezi hanya bisa mengertakan gigi dan mengaktifkan segel rune miliknya untuk menghadapi Lin Long. Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long dalam keadaan seperti itu? Dia sekali lagi dikirim terbang oleh Lin Long. Xiao Yuan, kamu bajingan. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membantumu. Hezi yang putus asa menjerit tanpa henti sebelum langsung pingsan. Setelah ini, Lin Long langsung berbalik menghadap Xiao Yuan. Pada saat inilah Xiao Yuan sangat gembira mendengar keributan di belakangnya. Rupanya, Heying, yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, bergegas dari arah itu. Benar saja, sosok Heying muncul di sampingnya pada saat berikutnya. Melihat Hezi terbaring di tanah tidak jauh dari situ, Heying mengerutkan kening, dan bertanya, Hezi sudah mati. Xiao Yuan langsung menunjuk ke arah Lin Long, dan berkata, ya, dia dibunuh oleh bocah ini. Lin Long mengabaikannya, dan malah berkata kepada Heying, kamu datang sangat cepat, benar-benar di luar dugaanku. Sebenarnya, saya sudah lama menduga bahwa Anda akan mengambil tindakan terhadap salah satu dari dua kelompok tersebut, tetapi saya masih terlambat satu langkah, kata Heying dengan sedikit enggan. Dia sebelumnya sudah menebak ini, itulah sebabnya mereka berempat dibagi menjadi dua kelompok. Namun, dia masih meremehkan kekuatan Lin Long. Saat ini, langkah kaki terdengar dari belakang Lin Long. Terbukti, dua orang dari kelompok lain juga sudah bergegas mendekat. Benar saja, saat berikutnya, kedua orang itu muncul di belakang Lin Long. Lin Li, kamu sudah selesai. Melihat Lin Long dikepung, Xiao Yuan langsung menjadi sangat gembira. Pada saat ini, salah satu orang di belakang Lin Long dengan marah berteriak, Lin Li, jujurlah. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu menyembunyikan kekuatanmu dan memasuki keluargamu? Lin Long mau tidak mau bertanya, bolehkah saya tahu maksudnya? Apa yang saya maksud? Anda awalnya adalah ahli bela diri peringkat 4, jadi mengapa Anda menyembunyikan kekuatan Anda dan berpura-pura menjadi ahli bela diri peringkat 3? Selain itu, Anda jelas memiliki teknik budidaya atribut api, jadi mengapa Anda tidak melaporkannya? Selain itu, kenapa kamu diam-diam membunuh kakak muda Xiao ketika dia memintamu untuk mengikutinya dan Guo Suo karena niat baik? Anda jelas memiliki motif tersembunyi. Dua orang di belakang Lin Long berkata lagi, Benar, Lin Li, apa sebenarnya motifmu? Melihat kedua orang itu sepenuhnya mempercayai kata-katanya, Xiao Yuan tentu saja ikut campur. Setelah mendengar kata-kata mereka, bagaimana mungkin Lin Long tidak tahu bahwa Xiao Yuan telah langsung mencoreng namanya untuk menghadapinya? Dia langsung tertawa, Cek-cek, Xiao Yuan, kamu benar-benar tahu bagaimana berbohong untuk menghadapiku. Berbohong. Bahkan jika Anda berbohong, Anda tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa Anda membunuh kakak senior Hezi dan kakak senior Sieping, bukan? Xiao Yuan berkata dengan dingin. Pada saat ini, Heying juga dengan dingin berkata, Tidak peduli apa, Lin Li, kamu harus membayar harga karena membunuh temanku. Meski dia merasa Xiao Yuan berbohong, bagaimanapun juga, konflik antara mereka dan Lin Long sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa diubah. Lin Long menggelengkan kepalanya, Hanya dengan kalian saja, itu tidak cukup. Tidak cukup, Heying mencibir, lalu berkata, semuanya menyerang bersama-sama. Dia bukanlah seseorang yang akan memamerkan kepahlawanannya, jadi jika mereka bisa menyerang bersama, dia tidak akan menyerang sendirian. Segera, beberapa dari mereka membentuk segel tangan dengan tangan mereka. Namun, saat mereka hendak menyerang Lin Long, ekspresi mereka segera berubah. Mereka menemukan bahwa lingkungan mereka gelap gulita, seolah-olah mereka berada di tengah malam dan tidak dapat melihat apapun selain kegelapan. Apa yang sedang terjadi? Dua orang di belakang Lin Long semuanya berteriak ketakutan. Ini kutukan malam gelap, Xiao Yuan, yang linglung, berteriak. Dia baru saja menderita kutukan malam, jadi dia secara alami dapat mengatakan bahwa situasi di depannya adalah kutukan malam. Bagaimana Lin Li bisa mengaktifkan kutukan malam ini? Mungkinkah dia sudah menguasai kutukan malam dalam waktu sesingkat itu? Saat dia berteriak ketakutan, hatinya secara alami dipenuhi dengan keraguan. Meskipun situasi ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh Lin Long, dia benar-benar tidak berani mempercayainya. 1639 Kutukan malam yang gelap Bagaimana Lin Li bisa mengaktifkan kutukan malam gelap? Mendengar kata-kata Xiao Yuan, He Ying dan yang lainnya tentu saja tercengang. Mereka tahu apa itu kutukan malam gelap, jadi tentu saja mereka terkejut dengan kata-kata Xiao Yuan. Jangan panik, dia tidak bisa menyerang kita saat kita berada dalam kutukan malam gelap. Kita hanya perlu tetap tenang. He Ying buru-buru berkata. Namun, wajahnya dengan cepat bergerak-gerak karena dia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendengar apa yang dia katakan sama sekali. Bukan hanya orang-orang di sekitarnya, bahkan dia pun tidak bisa mendengar sekelilingnya. Kutukan malam gelap sungguh menakutkan. Untungnya, pihak lain tidak dapat menyerang saat ini, jika tidak maka akan merepotkan pikirnya dalam hati. Ada pun yang lainnya, Xiao Yuan, yang menderita kutukan malam gelap, sedikit lebih baik, dan tidak menyerang secara membabi buta seperti sebelumnya. Dua lainnya berbeda. Setelah terjebak, mereka menjadi sangat bingung, dan dengan cepat menyerang ke segala arah. Namun, serangan mereka hanya membuang-buang energi, dan mereka tidak punya cara untuk memukul Lin Long. Situasi ini tentu saja membuat Lin Long diam-diam bahagia. Saat keduanya hampir kehabisan energi, dia langsung menghilangkan kutukan malam gelap. Setelah kutukan malam gelap dihilangkan, dia segera mengaktifkan kutukan malam gelap untuk menyerang salah satu dari mereka. Meskipun orang itu melihat serangan Lin Long, dia tidak berdaya, karena energinya hampir habis. Tentu saja, dia juga bisa menggunakan pil peningkatan energi, tapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya saat ini. Dengan demikian, dia hanya bisa menyaksikan kutukan malam gelap Lin Long menyerangnya. Karena lengah, kutukan malam gelap Lin Long langsung menyerang dada kirinya. Dengan erangan tertahan, dia langsung terbunuh. Setelah berhasil menyerang, Lin Long mengaktifkan kutukan malam gelap untuk menyerang orang lain. Meskipun orang ini bereaksi, dia masih terlalu lambat, dan tidak bisa memblokir kutukan malam gelap. Namun, dibandingkan dengan orang pertama, dia tidak terbunuh di tempat, melainkan kutukan malam gelap menyerbu tubuhnya. Berengsek! Saat ini, raungan marah Heying datang dari belakang Lin Long. Mengetahui bahwa jika dia tidak mundur dengan cepat, dia pasti akan terluka oleh kutukan malam gelap Heying. Jadi, Lin Long buru-buru menghindar ke kiri, dan menghindari serangan Heying. Heying tidak terus mengejar Lin Long, malah menatap orang yang terluka itu. Mosin, hilangkan dulu kutukan malam gelap. Ya, setelah menjawab dengan cara ini, orang bernama Mosin buru-buru mengulurkan tangannya dan menepuk beberapa titik aku puntur di tubuhnya sebelum menelan obat penyembuh. Saat Mosin melakukan ini, Heying menatap Lin Long dengan dingin. Lin Li, aku tidak menyangka kamu sudah menguasai mantra rune seperti itu. Tidak apa-apa, Lin Long tersenyum tipis. Tapi bagaimanapun juga, kamu harus mati di tanganku hari ini. Heying berkata lagi. Saat dia berbicara, tangannya segera membentuk segel tangan. Sesaat kemudian, api merah menyala di antara kedua tangannya. Ini adalah tanda kutukan merah. Xiao Yuan sangat senang saat melihat nyala api ini. Ini karena kekuatan serangan kutukan rahasia berada di atas kutukan api hitam. Menurutnya, Lin Long jelas bukan tandingan kutukan rahasia ini. Aku tidak menyangka kakak senior He telah memahami segel kutukan rune seperti itu, kata Xiao Yuan dengan hormat. Mengetahui betapa kuatnya segel kutukan merah lawannya, Lin Long tentu saja tidak berani gegabuh. Dia segera mengaktifkan segel kutukan api hitam miliknya. Pergi. Dengan raungan rendah, tangan Heying mendorong ke depan, dan rune seperti api merah melesat ke arah Lin Long. Di saat yang sama, tangan Lin Long juga mendorong ke depan. Rune seperti api hitam segera ditembakkan. Bes-bes-bes. Di tengah suara seperti itu, api hitam dengan cepat dilahap oleh api merah. Kemudian, sisa api merah langsung menyerang Lin Long. Dalam sekejap mata, tubuh Lin Long mulai terbakar dengan api merah. Haha, Lin Li, kamu sudah selesai. Xiao Yuan tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Namun sedetik kemudian, senyumannya menghilang. Dia menemukan bahwa Lin Long tampaknya baik-baik saja setelah berulang kali menepuk beberapa titik aku puntur di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bagaimana kabarmu? Tidak hanya dia terkejut, Heying juga terkejut, dia secara pribadi telah melihat jejak kutukan merah menyerang tubuh Lin Long, harus diketahui, bahkan tuannya, setelah diserang oleh jejak kutukan merah, tidak dapat selamat dari Lin Long. Saya tidak percaya. Lagi, dengan pemikiran ini di benaknya, tangan Heying segera membentuk segel kutukan merah lagi. Pada saat inilah dia dan Xiao Yuan terkejut melihat Lin Long tidak membentuk segel. Sebaliknya, ia melepaskan beberapa serangga terbang. Terlebih lagi, mereka adalah semut bersayap perak yang tidak lemah. Kamu sebenarnya punya serangga terbang, dan serangga terbang seperti semut bersayap perak. Xiao Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat semut bersayap perak di depan Lin Long. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Lin Long bisa memiliki sesuatu seperti tanda kutukan serangga bersayap. Alasan mengapa Lin Long melepaskan tanda kutukan serangga bersayap adalah secara alami karena dia tahu bahwa kutukan api hitamnya tidak sebanding dengan segel kutukan merah milik pihak lain. Saat ini, dia hanya bisa melepaskan semut bersayap perak. Jika dia terus menggunakan segel kutukan api hitam, bahkan jika teknik budidaya tubuhnya dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu, dia pasti akan dirugikan. Sepertinya aku telah meremehkanmu lagi. Saat dia berbicara, He Ying menarik kembali segel tangannya. Kemudian, dengan lambayan tangannya, beberapa tawon berbisa hitam muncul di hadapannya. Bagaimana aku bisa lupa bahwa kakak senior dia mempunyai tawon berbisa hitam ini? Dengan tanda kutukan tawon berbisa hitam milikmu, lalu bagaimana jika Lin Li mempunyai semut bersayap perak? Xiao Yuan tertawa saat melihat beberapa tawon berbisa hitam. Sebenarnya itu adalah tawon berbisa hitam ini. Sepertinya itu akan merepotkan. Melihat tawon berbisa hitam ini, alis Lin Long langsung berkerut. Pergi. Pada saat inilah He Ying mengulurkan tangannya dan menunjuk. Beberapa tawon berbisa hitam segera melesat ke arah Lin Long. Di saat yang sama, semut bersayap perak di depan Lin Long juga maju ke depan. Kedua jenis serangga terbang itu segera mulai saling merobek. Kedua jenis serangga terbang yang jumlahnya sama itu terlibat dalam pertarungan sengit. Melihat adegan ini, Lin Long langsung melepaskan sisa semut bersayap perak miliknya. Dalam sekejap, 15 dari mereka mengepung beberapa tawon berbisa hitam. Bocah ini sebenarnya punya banyak sekali. Melihat Lin Long sebenarnya memiliki 15 semut bersayap perak, wajah Xiao Yuan menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, He Ying juga buru-buru melepaskan sisa tawon berbisa hitamnya. Tak disangka, tawon berbisa hitam miliknya juga tidak sedikit jumlahnya. Dalam sekejap, mereka terkunci dalam pertarungan sengit dengan semut bersayap perak Lin Long. Meskipun sepertinya mereka terjebak dalam pertempuran sengit, Lin Long tahu bahwa seiring berjalannya waktu, semut bersayap perak miliknya pasti akan dirugikan. Ini karena tawon berbisa hitam milik pihak lain membawa racun yang kuat. Seiring berjalannya waktu, semut bersayap perak pasti tidak akan mampu menahan racunnya. Pada saat itu, mereka pasti akan musnah seluruhnya. Oleh karena itu, untuk menghindari situasi seperti itu, Lin Long buru-buru menggunakan kutukan malam lagi. Setelah kutukan malam digunakan, lingkungan Heying dan yang lainnya menjadi gelap gulita lagi. Setelah kutukan malam digunakan, Lin Long buru-buru mengingat semut bersayap perak miliknya dan berbalik untuk melarikan diri. Ketika Heying sadar kembali, Lin Long sudah menghilang tanpa jejak. Dia melarikan diri, kata Heying sambil mengerutkan kening. Baru saja, ketika kutukan malam digunakan, tawon berbisa hitam miliknya sama sekali tidak dapat menentukan posisi pihak lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pihak lain berhasil lolos. Saat ini, Heying melihat ke arah Mo Xin yang sebelumnya terluka dan bertanya, Mo Xin, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Mo Xin menggelengkan kepalanya. Pada saat itulah rangan datang dari tanah. Beberapa dari mereka menoleh dan melihat rangan itu datang dari Hezi. Hezi sepertinya belum mati. Mo Xin segera berteriak. Sebagai orang yang paling dekat dengan Hezi, dia buru-buru berjalan mendekat. Setelah serangkaian pemeriksaan, kegembiraan di wajahnya semakin dalam. Lalu, dia buru-buru membiarkan Hezi meminum pil penyembuh. Setelah beberapa saat, Hezi perlahan membuka matanya. Melihat Hezi membuka matanya, Mo Xin berkata dengan lega, Hezi, kami pikir kamu sudah mati. Melihat Mo Xin dan Heying di depannya, Hezi berusaha keras untuk berkata, aku belum. Belum mati. Ya, kamu belum mati. Heying mengangguk. Lalu, bagaimana dengan Lin Li? Hezi bertanya. Dia dipukuli oleh kakak senior He, kata Mo Xin. Itu, bagus sekali. Hezi jelas juga merasa lega. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, di mana Xiao Yuan. Xiao Yuan, Heying dan Mo Xin tidak tahu kenapa dia bertanya tentang Xiao Yuan. Xiao Yuan ada di samping kita. Kenapa kamu mencarinya? Jawab Mo Xin. Anak itu, baru saja, dia tidak membantuku. Jika dia membantuku, aku tidak akan terluka parah, Hezi berkata dengan enggan. Pada saat ini, dia menoleh sedikit dan melihat Xiao Yuan, yang jelas-jelas sedang mundur. Mendengar ini, Heying menoleh untuk melihat Xiao Yuan dan bertanya, Xiao Yuan, apakah ada hal seperti itu? Ini, Xiao Yuan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Xiao Yuan, kami di sini untuk membantumu, tapi sebenarnya kamu tidak membantu kami. Mo Xin, yang berdiri di sampingnya, langsung marah. Karena Xiao Yuan, dua di antaranya tewas dan satu luka parah. Namun, Xiao Yuan tidak membantu mereka. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Saat ini, Heying tiba-tiba bertanya, Xiao Yuan, kamu memfitnah Lin Li, kan? Kamu tidak punya bukti. Lagi pula, Lin Li tidak diam-diam menyakitimu dan Guo Suo, kan? Dia sudah curiga, dan sekarang dia melihat ekspresi Xiao Yuan, dia langsung bertanya. Aku tidak memfitnahnya, itu adalah kebenarannya. Lin Li memasuki keluarga Mo kita dengan motif tersembunyi. Xiao Yuan membantah. Aku bisa mengerti apa yang kamu katakan, tapi diam-diam Lin Li berkomplot melawanmu adalah sesuatu yang kamu buat, kan? Heying bertanya lagi. Itu juga sepenuhnya benar. Berpikir bahwa tidak ada yang bisa menuduhnya berbohong, Xiao Yuan menegakkan punggungnya dan berkata. Mendengar kata-katanya, alis Heying berkerut erat. Mo Xin, yang berdiri di sampingnya, berteriak, apapun yang terjadi, pergilah. Jangan muncul di hadapan kami lagi. Baiklah, aku pergi. Melihat bahwa dia benar-benar membuat marah Mo Xin dan yang lainnya, Xiao Yuan hanya bisa mengatakan ini. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berbalik dan pergi. Dia khawatir Heying akan memaksanya tetap tinggal. Melihat sosok Xiao Yuan yang pergi, Mo Xin berkata dengan marah, anak itu, dia turun dengan ringan. 1640. Lin Long belum pergi jauh, jadi dia melihat Xiao Yuan diusir oleh Heying dan yang lainnya. Lin Long tidak menyangka kegagalannya membunuh Hei Zi akan menciptakan peluang seperti itu. Pikiran ini terlintas di benaknya. Xiao Yuan pergi sendirian tentu saja sesuai dengan keinginannya, karena dia bisa langsung membunuh Xiao Yuan. Dia segera mengitari Heying dan yang lainnya dan mengejar Xiao Yuan. Setelah beberapa saat, dia menyusul Xiao Yuan. Xiao Yuan jelas sedang memikirkan hal lain dan tidak tahu ada seseorang di belakangnya. Lin Long segera memblokir di depan Xiao Yuan. Lin Li, kenapa kamu ada di sini? Xiao Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan ketika dia melihat Lin Long tiba-tiba muncul di depannya. Karena kamu harus mati, Lin Long berkata dengan dingin. Belum tentu benar kalau aku harus mati. Kata Xiao Yuan. Lin Long mengira Xiao Yuan akan bertarung sampai mati, namun siapa sangka Xiao Yuan akan langsung berbalik dan kabur. Bagaimana Lin Long bisa membiarkannya melarikan diri? Dia segera bergerak dan memblokir di depan Xiao Yuan lagi. Kali ini, dia tidak hanya memblokir, tapi langsung menyerang dengan segel tangan. Segel api hitam yang diaktifkan langsung menyerang Xiao Yuan seperti rune yang terbuat dari api hitam. Xiao Yuan tidak punya pilihan selain mengaktifkan segel kristal esnya untuk menghadapinya. Namun, dia sudah kalah sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long sekarang? Setelah beberapa gerakan, dia langsung dijatuhkan ke tanah oleh Lin Long. Lin Li, ampuni aku, aku tidak akan melawanmu di masa depan, Xiao Yuan buru-buru berkata ketika dia melihat Lin Long melangkah ke arahnya. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Lin Li, lepaskan aku. Aku pasti akan membalasmu dengan semua yang kumiliki. Xiao Yuan berteriak. Terlalu naif, Lin Long tersenyum. Dengan itu, tangannya membentuk segel lainnya. Lin Li, kamu tidak bisa membunuhku. Tuanku telah memasangkan segel Phoenix padaku. Jika kamu membunuhku, segel Phoenix pasti akan menyerang tubuhku. Xiao Yuan berteriak lagi. Ancaman seperti ini tidak ada gunanya bagiku. Lin Long menggelengkan kepalanya dan menyerang dengan kedua tangannya sekali lagi. Ah! Xiao Yuan, yang baru saja duduk, sekali lagi terjatuh ke tanah oleh serangan Lin Long. Kali ini, api hitam di tubuhnya menyala lebih ganas. Lin Long tidak punya niat menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, dia sekali lagi mengaktifkan tanda kutukan dan menyerang. Kali ini, dia langsung membunuh Xiao Yuan. Begitu Xiao Yuan meninggal, Rune segera keluar dari tubuhnya. Rupanya, itu adalah Phoenix Rune. Jika itu terjadi di masa lalu, Lin Long mungkin masih sedikit takut, tetapi sekarang dia telah memahami teknik budidaya. atribut api, bagaimana dia bisa takut pada Phoenix Sigil. Dia segera menggunakan teknik budidaya atribut api. Saat teknik budidaya atribut api muncul, itu segera menelan Phoenix Sigil. Selanjutnya, Lin Long mengambil batu tata ruang milik Xiao Yuan. Berbeda dengan batu tata ruang lainnya, dia tidak langsung menyimpannya. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjelajahinya. Setelah beberapa saat, dia menggerakkan tangannya, dan seekor tikus bambu segera muncul di hadapannya. Begitu tikus bambu itu muncul, ia memperlihatkan giginya ke arahnya. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia membatasi tikus bambu itu. Begitu pembatasan diaktifkan, tikus bambu itu menyerah dalam waktu singkat. Tentu saja, ini karena Moki hanya memelihara tikus bambu di penangkaran dan tidak menggunakan metode kontrak apapun. Kalau tidak, tidak akan mudah bagi Lin Long untuk membuat tikus bambu itu menyerah. Setelah menundukkan tikus bambu, Lin Long langsung menyimpannya di runes patial ring. Dengan tikus bambu ini, dia punya satu senjata lagi yang ampuh. Tentu saja, ini karena Bistaming Art miliknya tidak berguna di dunia ini. Kalau tidak, dia tidak perlu melakukan ini. Setelah itu, Lin Long terus berjalan ke depan. Lin Long tidak tahu bahwa pada saat ini, ekspresi Moki berubah di luar dunia rahasia. Dia berseru, oh tidak, sesuatu terjadi pada Xiao Yuan. Elder Moki, itu sudah pasti. Mengingat kekuatan Xiao Yuan, tidak akan mudah bagi orang lain untuk menghadapinya, kata orang di samping Moki. Tidak, aku sudah bisa merasakan Phoenix Sigil di tubuhnya telah menghilang. Moki menggelengkan kepalanya. Kamu bisa merasakannya. Orang di sampingnya tidak bisa tidak bingung. Benar, aku meneteskan setetes darahku ke Phoenix Sigil miliknya, jadi aku bisa merasakannya dengan jelas, kata Moki. Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar dalam masalah. Orang di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak peduli siapa orangnya, saya pasti akan menangkapnya dan membawanya ke pengadilan. Moki mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin. Sementara Moki marah, Linlong sudah berjalan agak jauh ke depan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar teriakan seorang wanita dari jauh. Jangan datang. Suara wanita itu tidak nyaring, tapi dengan divine sensenya yang kuat, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Suara ini sepertinya milik Zuyun. Linlong agak terkejut. Zuyun hanya bertukar beberapa kata dengannya, jadi Linlong secara naluriah ingin pergi. Namun, pada akhirnya, dia tetap berjalan mendekat. Segera, dia melihat Zuyun tidak jauh dari situ. Ada noda darah di tubuhnya, dan dia meringkuk di bawah batu besar. Dia sepertinya terluka. Di depannya ada seorang pria muda. Ketika dia melihat orang ini, Linlong segera menyadari bahwa dia adalah salah satu antek siaoyuan. Saat melihat ini, Linlong semakin bertekad untuk menyelamatkan Zuyun. Zuyun, apa yang kamu teriakan? Ini adalah hutan belantara. Bahkan jika kamu berteriak sekuat tenaga, tidak ada yang akan mendengarmu. He he, kata pemuda itu kepada Zuyun dengan ekspresi tidak senonoh. Tercelah dan tidak tahu malu. Zuyun mengutuk. Silakan mengutuk. Semakin banyak kamu mengutuk, aku akan semakin bahagia, kata pemuda itu sambil melepas pakaiannya. Ketika dia selesai melepas pakaiannya dan hendak mengulurkan cakar iblisnya ke arah Zuyun, sebuah suara datang dari sampingnya. Berhenti. Siapa ini? Pemuda itu terkejut dan buru-buru melihat ke arah suara itu. Orang yang berbicara secara alami adalah Linlong, jadi pemuda itu segera melihat Linlong. Ekspresi pemuda itu tidak sedap dipandang ketika dia berkata kepada Linlong, Nak, ada apa? Apakah kamu mencoba merusak rencanaku? Kamu menebak dengan benar. Sambil tersenyum, Linlong, yang telah membentuk segel tangan, langsung mengaktifkan sigil api hitam dan menyerang. Di saat yang sama, pemuda itu juga mengaktifkan sigil api hitam miliknya. Pada saat inilah wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek ketika dia merasakan kekuatan sigil api hitam milik Linlong. Dia secara naluria ingin melarikan diri, tetapi tidak ada waktu untuk melakukannya. Ci-ci-ci. Di tengah suara seperti itu, sigil api hitam Linlong langsung melahap sigil api hitam milik pemuda itu. Kemudian, tubuh pemuda itu langsung tersulut api hitam. Sial, bagaimana mungkin ada sigil api hitam yang begitu kuat? Dan dia sebenarnya adalah petarung peringkat 4. Pria muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Linlong mengabaikannya dan sekali lagi mengaktifkan black flame sigil miliknya. Setelah dua gerakan, orang itu akan langsung mati. Adik laki-laki Lin, terima kasih banyak. Jika bukan karena, aku khawatir aku akan dibunuh oleh orang ini, Zuyun tidak dapat menahan diri untuk berkata. Terima kasih kembali. Linlong tersenyum acu-ta'acu, lalu menunjuk ke tubuh Zuyun dan berkata, kakak senior Zu, pakaianmu robek. Ah. Baru kemudian Zuyun menyadari bahwa pakaiannya baru saja dirobek oleh orang itu. Wajahnya langsung memerah saat dia buru-buru berbalik. Di belakangnya, Linlong berkata, kakak senior, ayo ganti baju. Aku akan baik-baik saja setelah aku berbalik. Oke, Zuyun menjawab dengan lembut. Dia percaya pada kata-kata Linlong, jadi dia bahkan tidak berbalik untuk memastikannya. Bahkan, di dalam hatinya, ada pemikiran bahwa akan lebih baik jika Linlong tidak berbalik. Zuyun segera mengganti pakaiannya, dan setelah meminum pil penyembuh, dia berbalik. Linlong kemudian bertanya, kakak senior Zu, bagaimana kamu bisa terluka oleh orang itu? Alasan kenapa dia penasaran adalah karena kekuatan orang itu biasa saja. Sebelumnya, saya bergabung dengannya untuk menghadapi binatang buas. Pada awalnya, kami berdua menggunakan kekuatan penuh kami. Siapa sangka ketika binatang buas itu hendak dibunuh oleh kami, orang itu tiba-tiba mengaktifkan black flame sigil untuk berurusan denganku. Itu sebabnya aku dibunuh olehnya. Jadi begitu. Linlong hanya bisa mengangguk. Jika saudara muda Lin tidak datang tepat waktu, saya khawatir saya akan dibunuh olehnya, tambah Zuyun. Saat mereka berdua berbicara, Linlong tiba-tiba menyadari kilatan cahaya tidak jauh dari kanan mereka. Mungkinkah seseorang menemukan peluang? Zuyun juga menyadarinya, jadi dia tidak bisa menahan tangisnya. Seharusnya begitu. Linlong mengangguk. Beberapa peluang akan menghasilkan fenomena aneh ketika ditemukan. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui Linlong sebelum dia masuk. Saudara muda Lin, haruskah kita pergi ke sana dan melihatnya? Zuyun bertanya. Linlong tentu saja ingin pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi, jadi dia langsung mengangguk. Ayo pergi. Lalu, mereka berdua berjalan ke arah itu. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tempat pancaran cahaya tersebut. Saat ini, sudah ada belasan orang di sana. Sepuluh dari mereka mengepung tiga orang di tengah. Tidak, tidak dikepung, tapi sepuluh orang itu tidak berani mendekat. Setelah melihat situasinya dengan jelas, Linlong berpikir sendiri. Tiga orang di tengah berdiri di depan sebuah batu besar. Batu besar itu memiliki tanda yang berkedip-kedip di atasnya, dan jelas sekali bahwa batu besar ini adalah pintu masuknya. Kalian, cepatlah menyingkir. Apa kalian mendengarku? Salah satu dari tiga orang itu meneriaki orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Apakah kalian meremehkan kakak senior Yu? Melihat orang-orang di sekitarnya hanya menggerakkan bahunya, orang lain angkat bicara lagi. Selama proses ini, orang yang berada di tengah tidak mengatakan apapun. Namun, dengan tangan disilangkan dan ekspresi bangga di wajahnya, dia jelas merupakan kakak dari dua orang lainnya. Dia adalah kakak Yu yang mereka bicarakan. Begitu dia selesai berbicara, orang kedua yang berbicara tiba-tiba bergegas ke suatu arah. Bahkan sebelum dia tiba, tangannya sudah membentuk segel tangan. Melihatnya seperti ini, orang-orang di arah itu secara alami mengalami perubahan ekspresi yang besar. Lalu, mereka buru-buru mundur. Itu lebih seperti itu. Melihat situasi ini, orang tersebut tidak melanjutkan pengejarannya. Sebaliknya, dia berhenti dan kemudian berkata dengan bangga. Setelah jeda sebentar, dia berkata lagi, semuanya, cepat mundur. Saudara Yu telah memesan dunia rahasia ini. Jika Anda tidak mundur, jangan salahkan saya karena tidak sopan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.